Intro Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Nama ramai rumah kik memang sudah menjadi perbincangan hangat publik sepak bola Pusat tampil mengesankan di babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Saat tim nasi Indonesia menghadapi Taiwan Dalam lagu yang berlangsung di Buriram, Thailand berhasil mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 tim nasi Indonesia Kembali pada Viva Matchday melawan Timor Leste baru-baru ini Winger asal Papua itu membuat gol fantastis hingga mengundang decah kagum dari Sintayong Dan juga beberapa pecinta sepak bola tanah air Udah penasaran kan dengan bagaimana reaksi sang pelatih dan para netizen? So, let's check this out! Awalnya ramai rumah kik sendiri mengaku tidak percaya dirinya berhasil masuk ke tim nasi Indonesia Di usianya yang masih belia yakni 19 tahun Akan tetapi kala itu sang pelatih di Persipura, Jayapura, Jackson F. Thiago Terus meyakinkan dirinya hingga akhirnya rumah kik masuk dalam squad asuhan pelatihannya kelas dunia Sintayong Setelah itu rumah kik justru merasa minder karena harus bersaing dengan para pemain bintang Namun, sering berjalannya waktu akhirnya ya berhasil menembus squad utama tim nasi Indonesia Dan ikut ke turnamen Piala FF 2020 Siapa sangka jika winger lincah asal bumi Cendrawasi satu ini Mampu tampil menonjol hingga kemudian kerap menjadi andalan tim nasi kita Hal itu kemudian menjadi dasar kenapa hingga saat ini Namanya masih masuk ke dalam 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim nasi Indonesia senior Dalam melakoni laga persahabatan melawan Timor Leste Meski tak begitu banyak berkontribusi di league pertama Akan tetapi pada pertandingan selanjutnya Ia mampu melesakan sebuah tendangan yang kemudian menjadi penganda kedudukan buat squad Garuda Mengandalkan Rahmat Rianto sebagai gelandang pengatur serangan dan Ronaldo Kuate di lini depan Squad Garuda langsung bermain menekan sejak menit awal babak pertama hingga akhirnya Indonesia berhasil unggul lebih dahulu melalui Terence Puhiri Walaupun sudah unggul tim nasi kita tak sedikit pun mengendorkan serangan Akan tetapi 4 menit sebelum turun minum Tim nasi Indonesia akhirnya mampu kembali mencetak gol Kali ini lewat sepakan keras melengkung yang tepat berada di pojok kanan gawang Timor Leste oleh Ramai Rumaki Meski mendapat 3 penjagaan pemain lawan Dirinya masih mampu melepaskan sebuah tendangan keras di luar kotak penalti Melihat anak asuhnya mencetak gol, Sintayong tampak memperlihatkan gerakan menapuk tangan Seolah mengicaratkan sebuah apresiasi atas apa yang telah dicapai anak asuhnya itu Rupanya Sintayong tak semerta-merta langsung puas Ia kemudian segera memanggil pemainnya entah kata apa yang telontar dari pelatih asal Korea Selatan itu Akan tetapi dalam video tampak kembali memberikan instruksi kepada Ramai Rumaki Itulah tadi proses terjadinya gol fantastis Sang wonderkid asal Papua Ramai Rumaki Tinggal reaksi sang mentor Now wonderkid kalau diberi angka 1-10 Gol Rumaki kira-kira berada di angka berapa ya guys Yuk tuliskan jawaban kalian Thank you for watching and see you again Sub indo by broth3rmax Terima kasih.